Intro Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa dimana rupiah melemah di perdagangan awal pekan di tengah rilis delta manufaktur dan rilis delta inflasi di Agustus yang mencatatkan deflasi. Hingga perdagangan Senin-Siang tadi rupiah support melemah di 0,52% di level 15.535 per dolar AS dimana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,45% dengan menyentuh di level 15.527 per dolar AS Beberapa menit pasca pembukaan rupiah sempat mengalami koreksi cukup dalam di 0,65% di level 15.550 per dolar AS Peleman rupiah terlepas dari indeks dolar AS yang mulai merangkak naik ke posisi 101,74 Sementara dari dalam negeri pemirsa S&P Global melaporkan atau mencatatkan Purchasing Manager Indeks atau PMI Indonesia Agustus 2024 berada di posisi 48,9 Makin merosot dari bulan sebelumnya di level 49,3 Posisi ini juga merupakan terendah sejak Agustus 2021 lalu Di sisi lain, badan pusat statistik juga merilis Indonesia kembali mencatatkan deflasi pada Agustus menjadi deflasi beruntun dalam 4 bulan terakhir Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini Dapat anusaksikan grafis di layar televisi Anda di mana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bertahan di 15.500an Tepatnya di 15.529 rupiah Kemudian terhadap euro di 17.174 rupiah Poundster Link di level 20.397 rupiah Kemudian terhadap Yen Jepang di 106,68 rupiah Poundster Link di level 20.397 rupiah